Halo, Bad Bintol Lovers, kali ini kita ada informasi terkait dengan jadwal besok ya, jadwal babak 16 besar Thailand Open 2022 karena akan banyak wakil Indonesia yang bertanding dan kita simak jadwal atau schedule lengkap untuk jadwal pertandingan besok ya untuk pertandingan babak 16 besar besok akan dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang ya kita mulai dari kot 2 dulu nih, kot 2 karena ada pertandingan pertama adalah Indonesia ya oke, di kot 2, pertandingan pertama, itu akan berhadapan ya, antara Tommy Sugiarto akan berhadapan dengan Lee Shifeng dari China untuk skor head to head mereka, mereka belum pernah bertemu kalau untuk ranking, Tommy sebenarnya unggul atas Lee Shifeng ya Tommy berada di ranking 32 dunia, Lee Shifeng ada di ranking 49 dunia oke Tommy Sugiarto, kemudian pertandingan selanjutnya, ini langsung di kot 2 pertandingan kedua itu, wah ini berat ini ya Neng Fitri, Fitriani harus berhadapan dengan Hebing Jiao dari China ya, di babak 16 besar, Fitriani harus berhadapan dengan Hebing Jiao dari China sedangkan untuk skor head to head mereka adalah 5-0 nih 5 kali pertemuan dan Fitriani belum pernah menang melawan Hebing Jiao ranking, Hebing Jiao itu saat ini berada di ranking 9, Fitriani ada di ranking 45 dunia tetap kita berharap semoga Fitriani juga berhasil memberikan kejutan dan berhasil mengalahkan Hebing Jiao oke, selanjutnya masih dari kot 2 pertandingan ketiga ini ada ya, Rusli Hartawan dari Indonesia yang harus menghadapi Tai Suying Tai Suying ini unggulan pertama turnamen ini, berat berat head to head mereka kosong-kosong, mereka belum pernah bertemu sedangkan untuk ranking, Tai Suying itu ada di ranking 2 sedangkan Rusli Hartawan ada di ranking 48 dunia saat ini oke tetapi tetap kita berharap, Rusli Hartawan bisa memberikan perlawanan terhadap Tai Suying atau bahkan memberikan kejutan dengan mengalahkan Tai Suying oke, kemudian di pertandingan ke-6, ini di sektor ganda putra ada Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira dan Ade Yusuf Santoso yang akan berhadapan dengan Keijiro Matsui dan Yoshinori Takechi dari Jepang untuk skor head to head mereka, Wahyu dan Ade ini unggul 0-1 ya pernah bertemu sekali dan mereka menang pertemuan mereka sendiri sudah cukup lama terjadi, yaitu tahun 2018 waktu itu di Crown Group Australia Open 2018 untuk ranking Keijiro Matsui dan Yoshinori Takechi itu 31 sedangkan Wahyu dan Ade itu ada di ranking 35 dunia kemudian di court 2 pertandingan yang ke-10 ini akan terjadi perang saudara ini perang saudara, sebenarnya tidak kita harapkan tapi ini harus terjadi Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan sebagai unggulan pertama menghadapi Muhammad Soeibul Fikri dan Bagas Maulana untuk skor head to head mereka justru Ahsan Hendra kalah ya 0-1 atas Bagas dan Fikri dan itu terjadi di All England Open Badminton Championship 2022 kemarin dimana Muhammad Soeibul Fikri dan Bagas Maulana yang menjadi juara waktu itu terjadi di final All England ya untuk ranking sendiri, Ahsan Hendra sekarang berada di ranking 2 dunia dan Bagas Fikri itu ranking 20 dunia kemudian di court 1 kita ke court 1 court 1 ini di pertandingan ke-5 ada Zakaria Josiano Sumanti dan Hediana Juli Marbella ini akan menghadapi unggulan ketiga yang super berat juga ini Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari Jepang skor head to head mereka kosong-kosong mereka belum pernah bertemu untuk ranking Zakaria dan Hediana berada di 84 dunia Yuta Watanabe Arisa Higashino ranking 3 dunia cukup berat tapi semoga keberuntungan untuk Zakaria dan Hediana di court 2 kemudian kita ke court 3 court 3 di pertandingan ketiga ada Akbar Bintang Chahiono dan Marcella Giska Islami yang akan berhadapan dengan Matthias Kristiansen dan Alejandra Bohe sebagai unggulan ke-7 dari Denmark Akbar Bintang dan Marcella Giska belum pernah bertemu jadi skor head to head mereka masih kosong-kosong sedangkan untuk ranking terpaut sangat jauh ya Matthias dan Bohe ini di ranking 15 dunia kemudian Akbar dan Marcella kemudian di pertandingan keempat ini Dejan Ferdinansah dan Gloria Immanuel Widjaya akan menghadapi unggulan ke-4 Wang Yiliu dan Guang Dongping skor head to head mereka masih kosong-kosong belum pernah bertemu sedangkan ranking karena Dejan dan Gloria pasangan baru terpaut jauh ya mereka ada di ranking 257 dunia sedangkan Wang Yiliu dan Guang Dongping ada di peringkat 4 dunia semoga beruntung besok kemudian di pertandingan ke-7 ini ada Cesar Hirn Rusta Vito akan berhadapan dengan Brian Yang kita sangat berharap banyak ini si Vito bisa lolos ke babak perempat final ya Brian Yang ini dari Kanada dia berada di ranking 28 dunia sedangkan Vito di peringkat 24 dunia ranking terpaut tidak terlalu jauh hanya saja head to head Vito unggul 2-0 Vito pernah menang di Yonex French Open 2021 dan Yonex Swiss Open 2021 jadi dalam waktu yang tidak terlalu berjauhan dia berhasil mengalahkan 2 kali Brian Yang ini oke good luck buat Vito semoga besok beruntung kemudian kita ke code yang terakhir yaitu code 4 disini kita ada wakil yang bertanding disini adalah Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang akan berhadapan dengan Akira Koga dan Taichi Saito bertemu lagi ya Akira Koga dan Taichi Saito menghadapi Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto skor mereka adalah head to head adalah 1-1 mereka pernah bertemu di Indonesia Open 2021 dan Indonesia Master 2020 jadi skor berimbang untuk ranking Fajar dan Rian ranking 7 dunia kemudian Akira Koga dan Taichi Saito ada di ranking 22 dunia good luck buat Fajar Rian semoga besok beruntung dan memenangkan pertandingan itu jadwal lengkap wakil Indonesia di babak ke-16 besar Thailand Open 2022 pertandingan akan dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang dan pertandingan pertama itu nanti di code 2 yaitu antara Tommy Sugiharto akan menghadapi Lizzy Feng semoga wakil-wakil Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dan melaju ke babak perempat final walau memang kalau dilihat dari bagian pertandingan beberapa pemain menghadapi lawan yang cukup berat tapi itulah kompetisi itulah turnamen harus siap menghadapi semua pemain semoga keberuntungan bisa berada di kubu pemain-pemain Indonesia terima kasih jangan lupa subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati